kak di desa sebelah mati lampu gelap sekali ya begitulah kamu bisa membayangkan kehidupan masa lalu sebelum ada lampu wah tahukah kamu siapa penemu lampu bicar Thomas Alva Edison wah sudah semakin pintar kamu real Iya dong siapa dulu Sudahkah kamu tahu sejarah Thomas Alva Edison belum kak baik kakak akan menceritakan sejarah singkat tentang Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu bicar pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan setelah matahari terbenam tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia penemuan bulan lampu bicar oleh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison lahir di Milan Ohio pada tanggal 11 Februari 1847 ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah ia hanya sempat bersekolah selama tiga bulan Edison diajar oleh ibunya di rumah walaupun tidak mengikuti pendidikan formal terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi di usia 11 tahun Edison sudah dapat membuat telekrip sederhana di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran koran terbitannya weekly herau laris terjual ia melihat dunia butuh penerangan ia menghabiskan waktu selama dua tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu bicar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam kekigihan Thomas Alpha Edison memberikan hal baru bagi dunia rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengembang dunia menjadi lebih baik nah begitu sejarah singkatnya sekarang Kakak mau tanya informasi apa saja yang kamu dapat dari cerita tadi untuk mempermudah mencari informasi dari sebuah teks atau bacaan kita perhatikan grafik berikut teks tersebut terdiri dari empat paragraf paragraf pertama yaitu topik masalah apa yang dibahas pada teks tersebut paragraf kedua dan paragraf ketiga adalah deret penjelas siapakah Thomas Alpha Edison bagaimana Thomas Alpha Edison menemukan bulu lampu bicar dan paragraf keempat adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alpha Edison adik-adik bisa membantu Aril dalam mencari informasi dari teks tersebut kerjakan di buku tulis kalian ya selamat mengerjakan berkat Thomas Alpha Edison kita dapat menikmati lampu untuk penerangan seperti saat ini dan ini sudah menjadi hak kita untuk memanfaatkannya tapi perlu kakak ingatkan kita harus bijak dan menghemat dalam penggunaan listrik bagaimana caranya Kak yang pertama nyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan segera matikan lampu apabila hari sudah mulai terang kedua gunakan peralatan listrik seperti televisi radio kipas angin hanya saat dibutuhkan ketiga ketika mau menyetrika pakaian aturlah tingkat panas sesuai dengan bahan pakaian dan segera mematikan setelah selesai dan yang keempat ketika menggunakan AC pilihlah suhu yang kita butuhkan nah begitu caranya penghematan pemakaian listrik berarti akan memperkecil biaya rekening listrik selain itu masyarakat juga diuntungkan karena terdapat cadangan energi listrik terima kasih selamat menikmati